selanjutnya pemikiran para filosof tentang wujudnya Allah di dalam kitab Al-Milal wa Nihal Imam Asyahristani atau Asyahristani menyebutkan bahwa ada tujuh filosof di bidang ketuhanan yang paling pokok dan sebagai rujukan utama karena ketujuh filosof inilah yang mula-mula berbicara tentang kehisaan Tuhan Allah SWT mereka adalah tokoh sentral di bidang filsafat ketuhanan mereka semuanya berasal dari Malapya atau Miletus Athena Yunani semua filosof keilmuannya tidak lepas dari jasa mereka semua filosof di dunia itu tidak terlepas dari jasanya mereka bertujuh ini gambaran Miletus atau Malapya Yunani objek kajian mereka seputar kehisaan pencipta Allah pencipta Allah SWT bagaimana kemampuan tifat ilmu Allah jadi yang menjadi kajiannya para filosof ini tentang kehisaan Allah tifat ilmu Allah hakikat proses penciptaan alam pemisah dan lain sebagainya termasuk mereka berbicara tentang hari kebangkitan itu apa dan kapan pertanyaan-pertanyaan spekulatif itulah yang banyak menjadi bahan perbincangan filosofi Yunani ada pun tokoh-tokohnya adalah sebagai berikut satu Thales Thales ini hidup lahir antara 624 sampai 625 sebelum masehi dan wafat 547 atau 546 sebelum masehi alirannya filsafat pionian mazhab miletos filsafat alam minat utamanya etika metafisika matematika dan astronomi gagasannya air adalah prinsip dasar segala sesuatu teorema Thales dipengaruhi oleh astronomi biabilonia dan mikir kuno matematika dan agama mempengaruhi Pitagoras jadi Thales inilah yang mempengaruhi Pitagoras Aniksa Anak Simanggros dan Anak Simenes Thales adalah filosof dari Miletus Miletus yang pertama yang pertama kali melakukan spekulasi dan ide besar pemikirannya tentang pencipta tunggal sebagai berikut Innalil Alami Mubdian Latudriku Sifatahu Al-Ukulu Binjihati Hawiyatihi Wa innama Yudraku Binjihati Atarihi Wa huwa Lazi Layu Rahu Ismuhu Fadlan An-Hawiyatihi Illa Minnah Wiafahili Waibda'ihi Menurut Thales sesungguhnya alam semesta ini mempunyai pencipta yang hakikat eksistensinya tidak bisa diketahui dengan pemikiran akal dia hanya bisa diketahui dengan kreasi-kreasinya yang berupa bukti adanya alam semesta gagasan dan pemikiran penting dari Thales alam semesta ini muget karena adanya pencipta tunggal dan akal manusia tidak mampu menangkap serta mengetahui hakikat zat pencipta nama-nama untuk sang pencipta alam ini sengaja dibuat manusia untuk menunjukkan kekuasaan atau hasil kekarya ciptaannya dan pencipta alam ini wujudnya bukan karena pencipta lain melainkan wujud dengan dirinya sendiri yaitu dia menunjukkan diri pencipta alam ini tidak bisa digambarkan secara visual Tuhan Tuhan pencipta tidak bertempat tinggal tidak terjadi unsur-unsur kebendaan dan tidak diawali dengan unsur lain unsur yang pertama kali diciptakan menurut Helx adalah air unsur alam ini yang pertama menurut Helx adalah air dan dari air itulah tercipta benda-benda bumi langit dan lain-lain yang kedua anak Sagoras beliau madhabnya adalah madhab pluralisme minat utamanya metafisika dan kisah alam gagasan pentingnya maus yang meliputi segala sesuatu anak Sagoras adalah filosof Yunani yang sama dengan Theles dari Miletus dia muridnya Theles dia hidup satu masa sekaligus bersama-sama hidupnya dalam mas ala ketuhanan dalam mas ala ketuhanan anak Sagoras ya anak Sagoras mempunyai pendapat yang sama bahwa Tuhan kecipta ini adalah Esa hanya saja ia berbeda pendapat tentang atal wujudnya benda-benda langit dan bumi atau bahan dasar penciptaan alam ini menurut anak Sagoras bahan utama atau materi dasar untuk penciptaan alam semesta ini bukan air kalau menurut Theles itu air yang pertama kali dicipta oleh Allah sementara menurut anak Sagoras bukan air yaitu atom materi atom yang tidak bisa dilihat mata pelanjang tanpa alat dan dari benda itulah alam semesta tercipta sejarah garis besarnya anak Sagoras berpendapat bahwa Tuhan pencipta alam ini adalah Esa tak terbagi kemudian yang ketiga yaitu anak Ximenez yang beliau ini diperkirakan hidup antara 588 sampai 524 sejumlah ini nah beliau anak Ximenez juga filosof dari Miletus sama seperti kedua filosof di atas pemikiran popok beliau tentang ketuanan adalah Tuhan semesta alam ini Allah tidak berawal dan tidak berakhir jadi pencipta alam semesta ini tidak berawal dan tidak berakhir menurut anak Ximenez ini sama dengan Islam yaitu tidak bakal hidang dan bakal hidang tidak berawal bakal tidak berakhir tentang riwayat hidupnya tidak banyak diketahui anak Ximenez mulai terkenal sekitar 588 sebelum Madari kemudian yang berikutnya gagasan yang paling penting di bidang ketuanan adalah bahwa pencipta alam semesta zat yang tidak awalnya dan tidak ada adil karena kalau ada awalnya tentunya ada yang mengawali atau ada yang lebih awal kemudian MC doplet yaitu hidup kisaran 495 sampai 435 sebelum masehi dan sama juga dari miletus binani beliau tergolong beliau tergolong tergolong filosof besar yang mempunyai yaitu yang mempunyai pemikiran yang tidak yang tajam kritis dan seorang yang kalem juga pun atau low profil beliau emphidocles hidup di zaman nabi daud jadi beliau hidup di zaman nabi daud dan banyak belajar ilmu hikmah dan metafisika dari nabi daud lalu beliau juga belajar sastra dan hikmah kepada luqman luqman orang yang saleh seorang saleh yang namanya diabadikan namanya diabadikan di dalam Al-Quran surah yaitu surah luqman kemudian yang berikutnya pemikiran besarnya adalah Allah sudah wujud sejak zaman yang tidak dipercayai oleh manusia azali tiada awal kemudian kita koras kita koras yang lahir 580 sampai 570 dan meninggal sebelum masehi meninggal 495 sebelum masehi berusia kurang 75 tahun hadilannya petagoran petagoran gajam gagasan pentingnya ini musika universalis talap pedagoras dan lain lain beliau ini sama juga hidup dari Miletus secara khusus beliau punya minat tentang ketuhanan yang sangat besar beliau hidup di masa Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ini putranya Nabi Dawud beliau seorang bijak agung pencetus gagasan besar beliau menyatakan bahwa tidak ada sesuasana dan kenikmatan yang melebihi keindahan dan kesaduan mendengar suara gerakan bintang-bintang dan planet yang bergerak terus kemudian gagasan besarnya tentang ketuhanan bahwa Allah yang menciptakan alam pencuri tunggal tetapi tunggalnya tidak seperti bilangan ini gagasan besarnya gagasan besarnya Pitagoras gagasan besarnya Pitagoras adalah Allah pencipta alam ini tunggal dan tunggalnya tidak seperti bilangan karena kalau bilangan tunggal itu masih bisa dibagi kemudian Allah tidak bisa diketahui dengan pikiran akal semata jiwa semata logika akal manusia tidak akan mampu mengetahui hakikat yang sesimpulnya kemudian ya sebagaimana kutipan dari Wikipedia video ini juga dikenal oleh bapak bilangan yang memberikan sumbangan yang penting terhadap usafat dan ajaran keadamaan pada abad yang berikutnya adalah Socrates Socrates yang hidup yang lahir tahun 470 sebelum masehi meninggal di Athena umur 71 tahun kemudian gagasan guningnya metode Socrates dan lain lain Socrates ini adalah tokoh yang sangat unik di bidang ketuhanan sangat unik beliau adalah Putra Kopernikus Putra Kopernikus Putra Kopernikus yang juga seorang filosof utama yang ahli Duhur dari Athena Nainani ayahnya ayahnya itu pemahat patung dan ibunya seorang dukun bayi dia belajar ilmu hizma atau metafisika dari Pitagoras yang mana Pitagoras ini adalah tokoh yang hidup di masa Nabi Sulaiman dan mengambil ilmu dari sumber kenabian jadi ada ada sanat ilmu dari Pitagoras ke Socrates jadi Socrates itu ilmu ilmu ketuhanannya dari Pitagoras dan Pitagoras ngambilnya dari Nabi Sulaiman Nabi Sulaiman ini putranya Nabi Dawud sebagaimana keterangan di atas kemudian beliau melarang Socrates melarang para pejabat dan penguasa di masanya melarang melarang penyembahan berhala dan menyemputukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam beribadzah itu Socrates melarang sehingga pada akhirnya para penguasa mendesak bawahannya mendesak para prajurit untuk membunuh Socrates lalu raja penguasa di masanya menangkap dan memenjalakannya dalam kitab falsafat penyembahan disebutkan bahwa Socrates sejak kecil sudah gemar bersih sahabat sampai umur sejujuan beliau mempengaruhi pemuda penyembahan penyembahan banyak Tuhan bagaimana kepercayaan agama di Atena di masanya Socrates dituduh menjadi pendakwa pendakwa yang mengajak ngajak pada Tuhan Tuhan baru padahal ya Socrates ngajak pada satu Tuhan yaitu Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya dia dihukum mati dalam kitab Al-Milal Wanihal dia di penjara lalu dihukum dengan meminum racun di penjara lalu dihukum dengan meminum racun akhirnya berjawab ini gambaran dari kutipan kutipan media online bahwa Socrates dan para filosof yang dihukum dan yang sampai mati dihukum adalah Socrates dalam bahasa Arab dikenal dengan sebutan Sikrot gagasan pentingnya pemikiran Socrates di bidang ketuhanan adalah Tuhan yang mahasuki yang membidakan alam perusahaan merupakan hakikat yang tidak bisa disifati dan tidak bisa digambarkan dengan sifat apapun hakikat yang sesungguhnya akal pikiran manusia menurut Socrates sangatlah terbatas kemudian yang berikutnya kata-kata bijak Socrates yang sangat fenomenal yang berhubungan dengan moralitas dan etika adalah diantaranya manusia mempunyai satu derajat dari sisi biologisnya dan mempunyai tiga pangkat dari sisi akhwat yang sangat yang sangat penting diantaranya 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 yang lahir tahun 427 sebelum masehi di Atena dan meninggal juga di Atena minat utamanya ketuhanan retorika seni literatur epistemologi keadilan dan lain-lain gagasan pentingnya ini pelatu dalam kitab al-milalwanihal diberi gelar al-ilahi yang berarti teolog beliau terkenal dengan pemikiran ideologinya dibilang di bidang pengesaan Tuhan atau Tauhid pelatu bin orstun bin orstokulais dari Atena minat beliau lahir ya pada pada tahun 20 pada 26 tahun masa pemerintahan Ardhasil pelatu berburu pada Socrates jadi kalau diurut pelatu berburu ke Socrates Socrates berburu pada Pitagoras Pitagoras mengambil ilmu dari kenagian yaitu di masa Nabi Sulaiman ini sangat menarik dan setelah Socrates dihukum mati dengan mium racun maka pelatu mengganti posisinya sebagai guru di Athena Yunani pelatu juga berburu ke Simeus dan para filosof di Yunani dari pengembaraan ininya pelatu menguasai ilmu matematika dan ilmu kealaman pemikirannya di bidang ketuanan dan mencatatika bahwa alam semesta ini mempunyai pencipta dan dia ada tanpa ada awalnya dan wujudnya wajib aja secara akal kalau tidak ada berarti tidak ada alam semesta ini kemudian yang berikutnya kesimpulan besarnya adalah bahwa kesadaran manusia tentang adanya Tuhan pencipta alam semesta tulisnya para ilmuwan dari masa ke masa ternyata senantiasa terus sambung menyambung sungguhpun manusia di suatu daerah dan wilayah yang jauh dari pancaran sinar kenabian seperti inani mereka tetap mendapatkan kekuatan akal pikirannya untuk menemukan adanya Tuhan ini semua filosof bakat keisaan Allah hanya saja berbeda dalam masalah perintian terima kasih